Ini lagi-lagi banyak, kenapa kita bisa bertindak? Insiden penerbangan kembali terjadi pada pesawat Batik Rote Makassar, Jakarta pada Kamis 7 September 2023. Meski telah mendarat, namun seluruh penumpang tidak diizinkan turun, padahal AC dan lampu telah dimatikan. Seorang penumpang bernama Ari Rama pun membeberkan kepanikan ketika hal itu terjadi. Dilansir dari wartakotalef.com, kesaksian Ari Rama disampaikan melalui sebuah video yang diunggah di akun Facebook at Bang Tampu pada Jumat 8 September 2023. Menurut Ari, suatu insiden itu pesawat telah landing di Bandara Soekarno-Hatta, namun kru melarang turun hingga hampir satu jam. Lantaran AC dan lampu telah dimatikan, banyak penumpang anak-anak yang kepanasan hingga sesak nafas. Bahkan ia sendiri yang tidak memiliki sakit asma mengaku merasa sesak nafas. Di sisi lain, tidak sedikit pula penumpang yang transit. Alhasil, para penumpang berupaya untuk membuka paksa pintu darurat. Penumpang yang histeris memaki sang pramugara dengan kata-kata kasar. Grup pesawat pun dianggap hendak membunuh mereka, terutama anak-anak yang sesak nafas. Ari pun mengungkapkan kejanggalan lain dalam penerbangan tersebut. Dimana menurutnya, saat itu banyak penumpang yang memiliki bangku sama. Hanya saja hal itu bisa teratasi akibat bantuan pramugari dengan menempati bangku lainnya. Jangan dibuka, Bapak, astagfirullah! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share.